assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube saya pada video kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mendapatkan $10 pertama biasanya $10 pertama ini untuk para youtuber yang baru dimonetisasi jadi $10 ini ternyata sangat gampang untuk didapat jika video kita banyak yang menonton biasanya akun YouTube yang baru dimonetisasi seperti akun YouTube saya ini masih sepi penonton jadi kita bisa menonton video kita sendiri dengan berbagai macam trik nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menonton video kita sendiri dan mendapatkan $10 pertama pada gambar yang saya tampilkan ini pendapatan pertama saya adalah Rp38.248 dan setelah tiga harinya saya mendapatkan uang Rp202.855 dan pendapatan ini sudah bisa untuk mengajukan pin pertama pada $10 nya ini adalah grafik tontonan pada saat mengejar dollar jadi semakin banyak yang kita tonton maka penghasilan kita akan semakin tinggi jadi selama tiga hari ini saya mendapatkan penghasilan yang cukup banyak selanjutnya teman-teman masuk ke aplikasi VPN untuk teman-teman sekalian terserah memakai VPN jenis apa saja hanya saja VPN yang dipakai lebih baik menggunakan VPN premium selanjutnya kita memilih negara yang akan kita pilih saya akan memilih memilih negara Malaysia langsung kita konekkan dikonekkan hingga sampai 100% nah ini sudah berhasil konek dan teman-teman jangan lupa kita menghidupkan menghidupkan VPN kill switch nya ini berguna sekali karena agar VPN kita tidak bocor selanjutnya kita masuk ke Google Chrome ini kita masuk ke word.net untuk memastikan apakah jaringan kita sudah mencapai 100% perlu diketahui bahwa IP dan DNS harus sama pada negara yang kita pilih nah ini sudah ada 100% namun perlu teman-teman ketahui untuk proxy anonymizer dan blacklist ini harus dicentang no jika ada permasalahan bisa diklik atau menghilangkan tanda silang biasanya di bawah your digits 100% ini biasanya ada juga kendala pada pengaturan waktu nah ini biasa yang ditemui atau permasalahan inti pada pengaturan VPN misalnya kita pilih negara Malaysia pada waktunya ini jam 10 di GMT plus 8 biasanya di sistem HP kita ini masih menggunakan waktu Indonesia nah seperti ini beda jam 22 dan ini jam 23 jadi kita harus mengatur kembali pada sistem yang di HP kita kita rubah ke Malaysia selanjutnya kita masuk ke settingan waktu kita pilih additional setting kita pilih date and time nah ini kita pilih waktunya sesuai dengan negara yang kita pilih pada VPN tadi kita pilih Malaysia kita pilih Kuala Lumpur selanjutnya kita kembali ke Google Chrome setelah kita setting waktu pada HP kita kita tadi kita lihat kembali ke world.net apakah sudah sama jika sudah sama 100% maka kita sudah bisa menonton video kita selanjutnya kita masuk ke situs YouTube tanpa harus login setelah judul video yang kita cari sudah dapat maka kita bisa menonton video tersebut dengan cara play all tujiannya adalah jika semakin panjang video yang kita tonton maka semakin besar pendapatan kita jadi saran saya teman-teman harus play all pada semua video kita dan saya sarankan teman-teman menonton paling lama sekitar 4 jam di satu IP address selanjutnya kita masuk ke YouTube studio untuk memastikan apakah yang kita tonton tadi sudah masuk ke dalam timernya kita lihat nah ini sudah masuk yang saya tonton tadi bisnis telada jadi yang kita tonton tadi sudah masuk di tim lainnya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan terus dukung channel saya agar channel saya terus cepat berkembang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih